Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menganggarkan pembangunan-bangunan dan gedung baru senilai 825 miliar rupiah untuk 78 bangunan di tahun 2021. Sebagai wujud akuntabilitas, pada hari ini diresmikan 7 bangunan dan gedung baru, yaitu Bangunan Lapas Kelas 3 Batu Licin dibangun secara bertahap dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Bangunan Rumah Pengering Hasil Pertanian Perkebunan pada lapas terbuka kelas 2B Ciyangir. Bangunan Rutan dan Rumah Negara Rutan Kelas 2B Kaban Jahe Gedung Bapas Kelas 1 Denpasar Gedung Kantor dan Rumah Negara Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Gedung Kantor Imigrasi Kelas 3 Bima Gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Di tahun 2021 dan awal tahun 2022 Sebagai bentuk sinergitas antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian PUPR telah diserah terimakan 8 bangunan rumah susun dan rumah khusus yang diterima langsung oleh Bapak Sekretaris Jenderal dan telah dicatat sebagai aset Kementerian Hukum dan HAM yang terdiri dari Flat Asrama Poltekib dan Poltekib Rumah Khusus Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambuwa Rumah Khusus Lapas Kelas 1 Medan Rumah Khusus Lapas Kelas 2A Kerobokan Rumah Khusus Lapas Kelas 1 Batu Nusa Kambangan Rumah Susun Lapas Kelas 1 Batu Nusa Kambangan Rumah Susun Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam Rumah Susun Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar Rumah Khusus Sabnu Rumah Khusus TPI Atambuwa Rumah Khusus TPI Atambuwa Terima kasih.